Media sosial dihebohkan dengan sosok GI bikin Deddy Corbusier marah besar. Podcast yang diunggah Om Deddy Corbusier pada tanggal 6 Juli 2022 mengangkat tema tentang korban dari aksi bejatsang motivator yang berinisial JE. JE yang diketahui sebagai motivator tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya. Dua wanita korban pelecehan tersebut bercerita di hadapan Deddy Corbusier. terhadap peristiwa pahit yang dialami atas perlakuan JE kepada mereka. Tidak hanya pelecehan, wanita ini menceritakan sampai diruda paksa oleh JE. Bahkan tindakan asusila itu dilakukan sampai berulang kali. Dan disebutkan bahwa korban JE ini mencapai belasan. Salah satu wanita yang menjadi korban tersebut memberikan kesaksian di podcast Close the Door yang telah menjadi korban pada saat berusia 16 tahun. Wanita ini juga mendapatkan kekerasan dari JE seperti pemukulan dan diludahi. Sosok JE sendiri kerap muncul di TV salah satunya pernah di hitam putih. Lalu siapakah sosok JE sang motivator tersebut? Pemilik SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu bernama Julianto Eka Putra kini telah resmi jadi tersangka setelah diduga lakukan kekerasan seksual. Hal ini disampaikan Kabit Humas Polda Jatim Kombes Gatotrepli Handoko setelah selesai gelar perkara pada Kamis 5 Agustus 2021. Kini banyak publik penasaran dengan sosok Julianto Eka Putra. Nah, kali ini basiran.com akan menyajikan profil dan fakta lengkap dari Julianto Eka Putra yang telah resmi jadi tersangka itu. Langsung saja berikut ulasannya. Nama lengkap Julianto Eka Putra Nama panggilan Kojul Tempat tanggal lahir Surabaya 8 Juli 1972 Umur 49 tahun Agama Belum diketahui Artel Surabaya Jawa Timur Pendidikan S1 Ekonomi Universitas Surabaya Status Menikah Nama istri Yeni Tantono Nama orang tua Tony Singgi Utama Yan Sindawati Laki-laki yang telah resmi jadi tersangka kasus kekerasan seksual ini ternyata pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Kojul mendirikan sekolah ini sejak 1 Juni 2007 untuk menjadikan anak-anak. Bangsa yang tidak mempunyai biaya, pendidikan dapat menerima pendidikan secara gratis. Dirinya juga telah memproduksi 2 buah film yang mengangkat kisah berdirinya sekolah Selamat Pagi Indonesia yaitu Say Love You. 2019 Dan kisah inspirasi Perjuangan 7 Anak Sekolah Selamat Pagi Indonesia mengejar impian mereka ke Eropa yaitu Anak Karuda. 2019 Mengutip dari Wikipedia Setelah tamat kuliah Julianto Eka Putra yang kerap dipanggil Kojul itu mengawali kariernya dengan menjadi sales vacuum cleaner. Agen asuransi Mengelola toko emas Sel sepatu hingga berjualan keripik kentang Tidak hanya sampai di situ, Kojul juga pernah menjabat account oficier di Bank BDNI. Pada saat bersamaan, Kojul juga menjalankan bisnis multilevel marketing MLM High Desert HD. Ketika kantor cabang MLM High Desert di Surabaya akan ditutup karena didilai tidak berkembang. Pada tahun 1996, Kojul bertekan mempertahankan MLM High Desert bersama 4 orang temannya dengan modal patungan. Sejak itulah Kojul mulai mengembangkan MLM High Desert sebagai bandar mafia bersama Ino Mulyadi, Tony Hermawan Adhikarjo, Chandra Gunawan. Anal siu setuju teju submono yang membesarkan bisnis MLM HDI dengan melebarkan jaringan pedofilia terhadap anak-anak yatim piatu. Saat ini Kojul telah memegang lebih dari 40 murid SPI di bawah, bendera binar grup dan jaringan, bisnis yang tersebar di berbagai kota seperti di Jakarta, Makassar, Semarang, Ni, Sencenfemlesemang, Surabaya, Batu, dan di seluruh Indonesia. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdekasi Raid melalui akun Youtubenya juga pernah membahas ini. Pada 12 Mar 2022, Aris Merdeka si Raid mengunggah video KEJAN, GGALA, NKASU, SSALA, MATPAGI, NDONA, SIAAHPA, DIBAL, IKINI SEMUA. Kayangan itu, dia menjelaskan proses hukum yang dijalani JE selaku motivator dan pemilik Sekolah Semangat Pagi Indonesia. Aris Merdeka menyebut proses hukumnya berjalan tetapi JE hingga kini belum ditangkap. Padahal kita tahu, setiap seseorang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima, dan pihak penyidik menetapkan tersangka, sudah wajib ditahan. Tetapi ini tidak ditahan. Ini ada apa? Kata Aris. Dia tegas menyatakan ada kejanggalan lantaran terdakwa kekerasan seksual itu tidak ditahan. Kemudian, yang janggal, itu dia tidak ditahan ketika keluar dari ruang sidang. Terdakwa dijemput mobil pribadi. Seharusnya tahanan kejaksaan. Ungkap Aris Stik Rabu 16 Februari 2022 . Terdengar senang